Intro Halo sahabat Nova, kali ini ada berita terhangat dari teka-teki hubungan Jedar dan Richard Kahl yang terjawab. Eric Bana Iskandar pun singgung soal El Barak. Seperti apa berita lengkapnya, sahabat Nova bisa tonton di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini serta subscribe YouTube channel Nova supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Benarkah Jessica Iskandar putus hubungan dengan Richard Kahl dan batal menikah? Kebenaran atas teka-teki itu pun terjawab lewat isi curhatan Jessica Iskandar pada Eric Iskandar, kakak tercintanya. Eric Iskandar akhirnya belak-belakan mengenai hubungannya dengan Richard Kahl. Ia juga menyebut Jessica Iskandar sempat mengadu kepadanya. Jelinan asmara Jessica Iskandar dan Richard Kahl memang tengah menjadi perhatian. Bermula dari Jessica Iskandar yang mulai jarang mengunggah momen bersama sang tunangan, setelah ditelusuri keduanya ternyata saling unfollow akun Instagram. Tak hanya itu, beberapa waktu terakhir Eric Iskandar, kakak Jessica Iskandar, juga kerap mengunggah instastory berisi sindiran. Mulai dari soal parasit hingga menyinggung blog nomor WhatsApp. Baru-baru ini, Eric Iskandar akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Richard Kahl. Hal itu terekam dalam acara bronis yang diunggah pada YouTube. Awalnya, Ruben selaku host bertanya mengapa postingan Eric kerap dikait-kaitkan dengan Richard. Eric pun mengungkapkan, ia sudah berusaha ngomong tapi WhatsApp-nya di blog. Sekarang, ia pun bingung harus ngobrol ke siapa. Saat disinggung mengenai hubungan Jessica dan Richard yang saat ini ramai menjadi pemberitaan, Eric pun membenerikan tanggapannya. Ia mengaku dirinya hanya ingin menjaga dan melindungi adik dan keponakannya. Terlebih, saat ini Jessica sedang berjuang melawan sakit takitardia. Eric mengungkapkan bahwa ia menjaga karir seorang adiknya yang pada saat ini pun ia hanya melindungi adik dan keponakannya. Ia pun berkata bahwa ia akan selalu maju jika itu menyangkut Elbarak. Pada momen itu pula, sempat disinggung soal kedatangan Richard di ulang tahun Elbarak pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020. Eric tak menyampik dirinya sempat berpapasan dengan Richard, kak. Ruben Onsu pun menanyakan bagaimana komunikasi diantara Eric dan Richard saat ini. Saat menjawab pertanyaan Ruben, Eric sempat berujar bahwa Jessica telah mengadu padanya. Ia menyatakan bahwa hubungan komunikasinya dengan Kyle tidak terlalu baik. Ia tak pernah mau tahu urusan orang dan sebenarnya balik lagi, ia tak ingin mengetahui banyak hal tentang hal itu. Ia mengaku banyak memiliki urusan, tapi ia juga bukan tidak pernah mengomong apa-apa. Di akhir penjelasannya, Eric menegaskan bahwa Jessica Iskandar adalah orang yang kuat. Ia menyatakan hal-hal seperti ini merupakan hal yang it's just nothing. Jessica pun dinyatakannya memang sedang mengalami hal yang berat. Dari pernyataan kakak dari Jessica Iskandar itu pun, sahabat Nova bisa menyimpulkan hal tentang teka-teki hubungan Cedar dan Richard Kang. Sahabat Nova jika ingin membaca dan mengetahui hal ini lebih lanjut, sahabat Nova bisa buka di Nova.id. Dan jangan lupa like video ini serta subscribe di channel Nova supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!